Cahayanya pada mitos tersebut, Ica sampai tiga atau empat kali memotong bulu mata Sasha lho. Dan hasilnya baru terlihat di usia Sasha yang ke-8 bulan. Cukup memuaskan bukan? Ya, cantik deh Sasha. Di umurnya yang baru satu setengah tahun, Sasha sedang senang-senangnya bersolek. Kadangnya meniru Ica, sang bunda yang tengah berdandan. Sasha dan mamanya memang sama-sama cantik. Lihat tuh bulu mata mereka yang lentik. Nih, bikin ngiri ya. Ica percaya bulu mata putrinya bisa lentik begini gara-gara dulunya pernah digunting. Kalau aku sih percaya ya, karena itu dari dulu-dulu juga orangtuaku juga kayak gitu. Maksudnya anaknya tuh bayi digunting bulu matanya gitu kan waktu bayi. Karena dia akan bikin lentik dan panjang gitu. Dan itu dipotongnya pas dia bayi. Kalau Sasha sendiri dipotongnya tuh pas umur 40 hari ya dia ya. Sekalian AKK-an gitu. Jadi dipotong sama neneknya gitu. Saking percayanya pada mitos tersebut, Ica sampai tiga atau empat kali memotong bulu mata Sasha lho. Dan hasilnya baru terlihat di usia Sasha yang ke-8 bulan. Cukup memuaskan bukan? Eh, tapi Winda ternyata punya pengalaman yang berbeda. Ia malah cenderung kecewa lantaran mitos yang dipercayanya itu justru tidak terbukti. Coba deh lihat bulu mata Shanna putrinya tidak terlalu lentik kan? Kalau mitos itu sebenarnya awalnya percaya. Karena kebetulan teman-teman juga ada beberapa yang diikuti dengan hal yang sama. Terus ada yang berakhir. Cuman Shanna itu kebetulan udah pernah dicoba. Akhirnya kan saya ikut-ikut tanya sama mereka. Karena dicoba waktu bertiga bulan itu dibuntik juga belum kayak ujung aja gitu beberapa kali. Itu sampai dengan sekarang sih usianya sekarang udah 8 bulan. Cuman masih kelentik-lentik aja. Jadi ya gak tau dia masih percaya apakah hal itu. Wah-wah jadi bingung nih. Ada yang berhasil tapi ada pula yang gagal. Jadi sebenarnya memotong bulu mata di waktu bayi supaya bulu matanya lentik itu mitos atau fakta sih? Ya itu memang mitos ya. Jadi manusia itu jenis dan jenis dan jumlah koliker rambutnya. Akar rambutnya itu sudah ditentukan sejak dari usia 7 bulan di dalam kandungan. Jadi memang keturunan ya biasanya. Kalau memang dia tidak lentik mau dipotong beberapa kali pun tidak akan keturunan. Jadi itu memang hanya mitos. Lalu apa ya yang bisa membuat bulu mata lebat dan lentik? Genetik, ya genetik dan gizi. Gizi seimbang oleh ibunya. Jadi kalau ingin semuanya normal termasuk bulu mata maka tolong gizi seimbang selama halnya dan menusui. Terutama paling baik adalah hasilnya. Punya bulu mata yang lentik memang akan jadi nilai plus bagi penampilan seseorang. Tapi alangkah baiknya kita bersyukur jika mata kita sehat dan normal. Itu kan justru yang paling penting. Ya kan bunda?